Halo teman-teman semuanya, selamat sore, jumpa lagi di dapur Fabrian Sefi dan kali ini aku akan eksekusi cemilan isian toples acang bawang yang rasanya renyah dan tentu saja gurih juga. Oke, kita langsung aja ke dapurku dan ikuti step by stepnya. Stay tuned. Nah, ini untuk bahannya ada kacang kupas yang sudah aku cuci bersih, kemudian ada air, daun jeruk, bawang putih yang sudah aku iris, bawang putih yang sudah dihaluskan. Dihaluskan kara dan juga kaldu bubuk. Oke, kita langsung aja eksekusi. Kita masukkan air, kemudian santannya, bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian beberapa lembar daun jeruk. Ya, ruwangi. Dan kita aduk. Kita beri kaldu bubuk. Kemudian kita aduk sampai rata dan kita akan masak sampai air santannya mendidih dan matang. Nah, ini santannya sudah mendidih. Agak sedikit melap, tapi it's okay. Kemudian kita masukkan kacang kupasnya. Kemudian kita aduk. Kemudian kita tutup dan kita matikan apinya. Kemudian biarkan sampai kacang kupasnya mengembang dan menyerap bumbu-bumbunya. Oke, disini sudah aku siapkan minyak yang sudah dipanaskan dan kita akan menggoreng bawang putihnya sampai berwarna kecoklatan dan renyah. Nah, ini sudah mulai berwarna kecoklatan. Kemudian kita angkat. Kemudian kita akan kiriskan. Selanjutnya kita goreng daun jeruknya. Kita goreng sampai renyah. Nah, ini sudah mulai matang. Kemudian kita akan angkat. Dan kita tiriskan. Oke, sekarang kita akan menggoreng kacangnya yang tadi sudah dipiriskan. Nah, kita masukkan kacang kupasnya secukupnya. Dan kemudian kita masak sambil diaduk-aduk biar matangnya merata. Nah, ini kita akan menongsi bumbu. ini sudah berubah warna agak kekuningan dan sudah matang kemudian kita akan angkat dan kita akan tiriskan nah setelah semuanya matang kemudian kita beri bawang putih goreng dan daun jeruk yang sudah digoreng tadi kemudian kita aduk sampai merata ini wanginya sedap banget rasanya gurih tentu saja sudah selesai eksekusi untuk hari ini oke buat teman-teman semuanya thank you yang sudah ikuti video ku dan yang belum subscribe like dan komennya jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa juga tanda loncengnya oke thank you daaah